Dengan harapan webinar kita dapat berjalan secara interaktif dan komunikatif Diharapkan kepada peserta untuk menggunakan nama lengkap Jika belum menggunakan nama lengkap silahkan merename kembali nama pada aplikasi SU masing-masing Diharapkan kepada peserta untuk mengaktifkan video konferensinya Sehingga di proses webinar kita dapat berjalan secara komunikatif Pada saat narasumber memaparkan materi diharapkan audio atau mikrofon diopkan selama proses webinar berlangsung Apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan peserta silahkan memanfaatkan fitur raise hand pada kolom chat Atau bisa langsung chat di kolom chat pada aplikasi SU peserta masing-masing Baiklah, narasumber kita pada pagi hari ini adalah Bapak Jumatil Fajar Beliau adalah kabib pelayanan medik di RSUD Dr. Hans Marno Saat ini Bapak Jumatil Fajar berprofesi sebagai influencer di cloud source Google Indonesia Dan tentunya ini sangat relevan dengan topik webinar kita pada pagi hari ini Nah mungkin teman-teman disini sebelum kita mulai acara Saya ingin tanya sudah paham apa sih yang dimana, apa sih cloud source itu Apa sih script champion itu mungkin ada yang sudah dapat info mungkin baca atau misalnya pernah dapat infonya Ada yang sudah pernah dengar informasi terkait dengan cloud source Halo 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 semuanya Apa suara saya terdengar Iya kedengaran Bu Halo Iya Bu Kedengaran Bu Sebelum kita menyambut narasumber kita Saya mau nanya ke peserta Siapa yang sudah pernah dengar atau misalnya sudah tahu apa itu cloud source Sudah dapat info sebelumnya baik itu baca atau dari sosial media mungkin Dengan topik hari ini karena kita semua belum mengerti apa itu cloud source by Google dan apa itu script champion yang diadakan oleh Google Indonesia Jadi pas sekali topik hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Jumat dan juga semoga informasi terkait Baik Oke ini ada respon Bu Saya belum pernah katanya Belum pernah mendengar apa itu cloud source Baik Oke silakan Oke silakan Ahmad File Ini slide-nya di share Terima kasih. Untuk kegiatan ini, mohon maafu kena mendadak terjadi pergantian resumber. Pembicaraan seharusnya adalah Ibu Ratna, beliau berhalangan untuk hadir. Mudah-mudahan sebagai ganti tidak akan mengurangi makna dari kegiatan. Hari ini kita akan membicarakan sedikit tentang masalah cross-source by Google. Oke, slide berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya Google ini punya misi itu adalah untuk mengumumsi informasi yang ada. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat di fasilitas yang dimiliki oleh Goger itu sangat luar biasa. Slide berikutnya. Nah, ini kita lihat bagaimana artificial intelligence. Nah, ini jamannya agak sampai artificial intelligence itu sudah diterjemahkan sebagai kecerdasan artifisial. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin berasal dari IT, jadi kecerdasan artifisial ini ada di mana-mana. Nah, kita lihat dia ada di Google Search, ada di Google Photo, kemudian juga di Google Assistant. Sekarang kita akan lihat beberapa contoh pemanfaatan daripada kecerdasan buatan. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan Glenn. Jadi, itu ada buku, ini tulisan daripada Ahakloke. Jadi, Ahakloke ini adalah dokter yang pernah bertugas di Kelimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Kapuas. Jadi, beliau menulis buku, laku itu adalah bahasa Belanda. Kemudian saya taruh kamera saya dengan Google Lens. Saya buka Google Lens, kemudian saya letakkan di atas tulisan tersebut. Nah, kemudian saya foto, klik di sebelah kirinya. Di bawah itu kan ada pilihan ya, terjemahkan, dengarkan, dan telusuri. Kemudian saya klik di sebelah kirinya, terjemahkan. Terjemahkan, maka tulisan bahasa Belanda teri langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi, langs Kalimantana. Teman-teman lihat, ini adalah gaya penerjemahan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Nah, kita lihat kualitasnya ini masih kurang baik. Coba lihat, harusnya kan, langs deriveran itu bukan di seluruh, tapi di sepanjang. Kan, Kalimantan tengah. Nah, kita lihat di sini terjemahannya masih tengah Kalimantan. Nah, ini menunjukkan bahwa kualitas penerjemahan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia itu masih belum baik. Ini artinya penerjemahannya masih laterlak. Nah, ini menerjemahannya ada Google, yaitu memperbaiki penerjemahan. Slide berikutnya. Next slide. Nah, ini contoh untuk Google Lens. Jadi, melakukan penerjemahan saya sendiri. Jadi, waktu saya pakai masker, kemudian saya meminta kepada Google Lens untuk mengenali apa yang saya gunakan. Nah, kemudian Google lalu mencari foto-foto yang serupa di arsip yang dimiliki. Mengenali, kalau kita meminta Google untuk mengenali masker, itu hasil yang keluar. Ada salah satu penelitian yang dilakukan di Amerika. Jadi, ketika dia meminta kepada Google untuk mengenali masker yang dikenali, itu justru yang dikeluarkan itu adalah foto-foto. Di mana foto yang diunggah demi itu, yang disebut sebagai duct tape. Jadi, duct tape itu adalah plaster yang diletakkan di mulut agar orang tidak bisa bicara. Nah, itu kan karena kontribusi orang yang pakai masker pada waktu itu masih sedikit. Ini menggambarkan bahwa machine learning itu atau pembelajaran oleh masalah atau foto yang dimasukkan. Ini masalah-masalah yang sering terjadi pada machine learning. Slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh penggunaan machine learning pada foto. Facebook itu kita bisa men-tag orang, ngasih nama orang. Itu sebenarnya adalah apa yang disebut sebagai supervised learning. Jadi, supervised learning itu adalah kita meminta kepada atau mengajari objek dengan mood. Sehingga mesin menjadi tahu bahwa kalau orang ini atau gambar muka seperti ini namanya Jumatil. Nah, ini dulu ketika awal-awal program di Google Photo, itu saya mengajari Google Photo ini untuk mengenali foto saya. Jadi, di foto yang saya memiliki, saya cukup mengetikkan nama saya. Kemudian kalau saya ingin mencari koleksi foto saya pada tahun sekian, pada bulan sekian, atau bahkan pada tanggal sekian, itu saya bisa mencarinya dengan mudah di Google Photo. Ini contoh daripada penggunaan machine learning pada Google Assistant. Jadi, ketika Google Assistant ini dulu akan diluncurkan, saya pernah mesin ini baru diluncurkan. Jadi, sangat, kalau bisa diberikan pada awal itu sangat tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena dia tergantung kepada apa yang ditanyakan orang, yang kemudian nanti akan diinformasikan kepada dia bagaimana cara untuk menjawabnya. Jadi, di masa-masa awal itu saya sampai bisa berjam-jam hanya untuk menanyakan kepada Google Assistant ini apa yang bisa dilakukan oleh dia. Google Assistant ini sudah bisa menjawab siapa nama anak saya, di mana saya bekerja, siapa nama istri saya. Itu semua bisa dia jawab. Karena kita bisa sudah mengajarkan kepada dia tentang apa yang harus dia jawab. Kemudian, ini sangat bermanfaat. Jadi, seperti seperti sekarang ini kita dengan bahasa sederhana bisa menanyakan. Misalnya, jam berapa waktu sholat asar hari ini? Nah, ini apa? Ini kayaknya suara saya agak, Budini agak putus-putus ya, Budini ya? Jelas, Pak. Jelas saja? Jelas. Oke. Kemudian. Mungkin di tempat peserta gimana? Suara narasumber kita jelas apa gimana? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas saja. Oke, sekurangnya. Oke, kemudian. Jadi, sekarang Google Assistant ini sangat bisa kita ajarin macam-macam. Ya, kalau nanti dia akan makin pintar. Next slide. Nah, ini contoh dari Google Search. Jadi, menariknya dulu tahun 2010. Kalau saya mengetik di Google Search ini, Google ini hampir sama sekali tidak mengenal Kapuas. Jadi, sampai waktu itu saya berinisiatif dengan teman-teman di Kuala Kapuas ini bagaimana kita meramaikan Google itu dengan berbagai macam berita tentang Kapuas. Nah, sekarang sudah mulai terlihat hasilnya ya. Artinya, kalau kita mengetik Kapuas ini sekarang keluarnya adalah Kabupaten Kapuas. Kalau 10 tahun yang lalu kita mengetik Kapuas, maka yang keluar itu adalah Kapuas Hulu yang ada di Kalimantan Barat. Karena kenapa? Karena memang informasi tentang Kapuas itu masih sedikit sekali ada di internet. Sehingga Google hanya mengenal Kapuas itu adalah Kapuas Hulu. Bahkan kalau orang dulu bertanya di mana itu Sungai Kapuas, yang mereka jawab itu oleh Google adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. di Pontianak. Bukan Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, tapi dengan banyaknya kontribusi yang diberikan oleh orang-orang Kapuas ini kepada dunia maya. Jadi, sekarang informasi tentang Kapuas itu sudah tersedia. Oke, slide berikutnya. Nah, ini contoh. Kalau dulu, 10 tahun lalu, kalau kita mengetik Kapuas, gambar yang keluar itu adalah jembatan di atas Sungai Kapuas, tapi itu dari Sungai Kapuas di Pontianak. Bukan Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Tengah, tapi yang di Kalbar. Tapi sekarang kalau kita ketik Kapuas, sudah banyak sekali koleksi foto-foto dari Kuala Kapuas. Nah, itulah pentingnya yang kita sebut sebagai kontribusi. Itulah sebabnya kami di Google Crowdsource ini menyebut orang-orang yang mau membantu Crowdsource itu sebagai kontributor. Nah, nanti kalau kita mau mengajak orang lain untuk berpartisipasi menjadi kontributor, disebut sebagai influencer. Nah, saya ini adalah salah satu dari puluhan influencer yang ada di Indonesia. Slide berikutnya. Nah, ini Google sering mengatakan bahwa memang ini agak beda ya. Jadi, karena mereka itu menulis pengantin wanita itu pakai bahasa Inggris ya, mereka tulisnya bride. Jadi, dulu kalau kita menulis bride itu atau pengantin wanita, itu banyak keluar koleksi baju pengantin wanita yang dari orang-orang barat ya. Nah, nanti kita lihat di bawah. Tapi sekarang dengan banyaknya kontribusi ya, sekarang kita sudah punya berbagai macam jenis pakaian. Nah, ini semua bisa berlangsung karena kontribusi yang kita lakukan. Nah, mungkin nanti ke depan kita perlu ada ini. Seperti di sini kita lihat ya, daya ngaju ya. Nah, ini masih belum terlalu banyak ya. Kita lihat ada daya kenayan ya. Nanti makin banyak, makin banyak, maka nanti ini akan makin penuh nanti. Ya, nanti dari berbagai macam dayanya. Slide berikutnya. Nah, ini saya contohkan daya bakumpai. Nah, ini kan karena kontribusi daripada teman-teman daya bakumpai masih belum banyak. Ya, maka ketika diketikkan daya bakumpai tetap saja yang keluar itu adalah daya ngaju sebagian besar. Masih belum banyak kontribusi dari daya bakumpai. Nah, inilah pentingnya kita mempromosikan budaya, adat, kebiasaan, atau tempat-tempat yang perlu diketahui oleh dunia ini kepada Google. Ya, agar dia bisa mengenali wilayah kita. Ya, itulah sangat diperlukan kontribusi dari kita semua. Mungkin bisa diputarkan video tentang crowdsource amat. Nah, ini kita nonton sedikit tentang crowdsource. Ya, kemudian koneksinya bisa. Ini suaranya tidak kedengaran, Mat. Terima kasih telah menonton! So, how do machines learn? In machine learning, computers find, identify, and learn common patterns through sets of data. For example, showing a computer many images of cars teaches it how to recognize a car in any picture. The more variety of car images we show it, the better it gets at recognition. That's why your contributions to the crowdsource app are important. They help create and verify accurate examples for computers to learn, which in turn enables features that benefit everyone. When you verify image labels, you help apps like Google Photos and Google Lens get better at classifying photos and identifying objects. When you label the sentiment of sentences, you help Google Maps and Google Play organize reviews in your language. When you verify translations, you help Google Translate make more accurate translations in your language. So your favorite apps get better for everyone, thanks to you. As part of the global crowdsource community, you're joining contributors in your country and throughout the world to contribute millions of examples. Your responses are combined with thousands of other users' answers to determine a best response, which is called ground truth. The ground truth is fed to machine learning models that find patterns to learn specific skills, such as how to identify cars in a photo or how to translate from one language to another. What a machine learns is limited by the data it's given. If we develop an image recognition algorithm with images from only a small part of the world, it will only recognize objects from that part of the world. In order for apps like Photos to work well for everyone, we must train machines using images from every part of the world. By using Crowdsource, you're representing your region, language, and opinions in training data. Thank you for being a part of the community. Okay, slide lagi. Itulah gambaran slide berikutnya. Itulah sedikit gambaran tentang masalah apa itu cross-source by Google. Jadi sebenarnya ketika kita berkontribusi, sebenarnya kita memberikan atau memperbaiki kualitas. Jadi mereka bilang, bila Anda melakukan pencarian di Google dengan menulis Bright, ini sebenarnya kan terjemahan dari bahasa Inggris. Nah, yang keluar itu kayak begini, tapi ini kan zaman dulu ya, atau ketika dia menggunakan bahasa Inggris. Ya, karena memang kontribusi apa, keikutnya. Nah, dulu orang masih belum mengenal foto seperti ini. Ya, tapi sekarang kita lihat tadi, semuanya sudah bisa kita dapatkan. Slide berikutnya. Nah, begitu pun juga kalau kita mencari pancake atau penekuk di Google, dulu keluarnya seperti ini. Ya, slide berikutnya. Nah, tapi kena nggak Google dengan gambar-gambar seperti ini. Nah, itulah sebabnya syukurnya sekarang dengan banyaknya yang menjadi local guide atau pemandu lokal, atau menjadi kontributor untuk cross-source. Jadi foto-foto seperti ini sudah banyak kita bisa dapatkan, ya. Karena banyak yang berkontribusi di, sebagai pemandu lokal di Google Map, ya. Nah, jadi gambar-gambar seperti ini sudah mulai banyak dikenal. Ya, bahkan sekarang berbagai macam jenis makanan itu sudah bisa dikenali. Ya, slide berikutnya. Nah, kalau kita tidak mengajari mesin, ya. Maka mesin itu nggak akan bisa membedakan antara gadu-gadu yang ada di Indonesia dengan chicken salad yang ada di Amerika. Slide berikutnya. Nah, kalau kita tidak mengajari mereka, maka akan sulit bagi mereka untuk membedakan antara nasi padang yang ada di Indonesia dengan nasi lemak rendang di Malaysia. Ya, slide berikutnya. Nah, begitu pun juga dengan akan sulit bagi mereka untuk bisa membedakan antara lumpia goreng di Indonesia dengan popia basa di Singapura. Ya, dari setelah pentingnya kita mengkontribusikan, apa, kalau di Kapuas ini, ya, atau makanan dari banjar seperti kayak ketupat kandangan, ya, atau makanan-makanan lain. Nah, ini penting bagi kita untuk memberikan kontribusi, ya. Nah, itulah sebabnya kalau kita, apa, maka ini nanti akan bisa terjadi bias, ya. Slide berikutnya. Nah, saat ini ada sekitar 9 juta gambar yang ada di Open Image. Slide berikutnya. Open Image Dataset, ya. Jadi, sudah ada jutaan, apa, foto dalam berbagai macam kategori, ya. Nah, ini adalah hasil atau sumbangan daripada para kontributor di seluruh dunia, ya. Ini akan memperbaiki proses. Oke, saya lihat berikutnya. Nah, sayang sekali kata Google, dari 9 jutaan gambar tersebut itu hanya 3% daripada gambar-gambar tersebut yang berasal dari India dan China, ya. Nah, itulah sebabnya ketika gambar yang keluar itu adalah gambar-gambar dari negara-negara lain, ya. Nah, itulah pentingnya kita untuk bisa mengupayakan agar gambar-gambar dari negara-negara kita itu bisa diperbanyak di Google. Selain berikutnya. Jadi, untuk perbaiki kualitas pencarian, ya, kita memerlukan jutaan gambar dari seluruh dunia untuk melatih model machine learning, ya. Jadi, kami sebagai influencer ini punya pertemuan bulanan, ya, dengan orang-orang dari Google. Nah, satu objek saja, ya, Google itu membutuhkan banyak sekali contoh gambar, ya. Nah, cuma saya juga baca-baca juga rupanya sekarang ini ada namanya transfer learning, ya. Jadi, transfer learning itu katanya cukup dengan model yang sedikit, tapi bisa objek yang diperlukan untuk dikenali oleh mesin. Ya, tapi saya masih belum mendalami itu, ya. Kemarin waktu Google menjelaskan tentang pengenalan objek, ya, waktu itu saya tanya begini. Berapa banyak, atau mungkin bahkan jutaan gambar untuk mengenali tulisan tangan, ya. Nah, itulah sebabnya, teman-teman, kalau, apa, sudah menginstall aplikasi crowdsource, ya. Itu akan melihat di aplikasi itu ada, apa, satu tugas, ya, yang kita kerjakan di aplikasi tersebut adalah, ya. Nah, dulu awalnya, karena masih belum banyak kontribusi daripada tulisan tangan orang Indonesia, dulu hampir tidak ada tulisan tangan orang-orang Indonesia. Jadi, kita sering dulu menerjemahkan tulisan tangan orang-orang asing. Nah, sekarang sudah mulai banyak untuk membaca tulisan tangan orang Indonesia, ya. Oke, tolong disetelkan video machine learning, Mat. Hmm. selamat menikmati selamat menikmati but first what is machine learning well it's used in a lot of technology we use today machine learning helps us get from place to place gives us suggestions translate stuff even understands what you say to it how does it work with traditional programming people hand code the solution to a problem step by step with machine learning computers learn the solution by finding patterns in data so it's easy to think there's no human bias in that but just because something is based on data doesn't automatically make it neutral even with good intentions it's impossible to separate ourselves from our own human biases so our human biases become part of the technology we create in many different ways there's interaction bias like this recent game where people were asked to draw shoes for the computer most people drew ones like this so as more people interacted with the game the computer didn't even recognize these latent bias for example if you were training a computer on what a physicist looks like and you're using pictures of past physicists your algorithm will end up with a latent bias skewing towards men and selection bias and selection bias say you're training a model to recognize faces whether you grab images from the internet or your own photo library are you making sure to select photos that represent everyone since some of our most advanced products use machine learning we've been working to prevent that technology from perpetuating negative human bias from tackling offensive or clearly misleading information from appearing at the top of your search results page to adding a feedback tool on the search bar so people can flag hateful or inappropriate autocomplete suggestions it's a complex issue and there's no magic bullet but it starts with all of us being aware of it so we can all be part of the conversation because technology should work for everyone oke kembali ke slide jadi saya ingin cerita sedikit terkait dengan masalah human bias ya jadi tahun 2016 itu ada seorang mahasiswa di MIT ya Massachusetts Institute of Technology ya jadi waktu itu dia dapat tugas yaitu ingin mengetahui ya seberapa hebat mesin pengenalan wajah yang sudah ada pada saat itu ya nah kemudian dia kemudian dia ini orang kulit hitam ya kemudian dia minta kepada mesin itu untuk mengenali wajahnya tapi dia kaget ya kok mesin ini nggak bisa mengenali wajahnya dia bingung ya ya apa nih masalahnya ya nah kemudian ketika dia ini mencari tahu dia penasaran nih jangan-jangan mesin ini hanya mengenali wajah orang kulit putih lalu apa yang dilakukan dia ambil topeng ya kemudian topeng orang kulit putih kemudian diletakkan topeng itu di depan wajahnya kemudian dihadapkan apa wajah wajah dia itu ke mesin pengenalan wajah rupanya langsung dikenali ya nah akhirnya dia membuat penelitian ya tentang sejauh mana ya bias seperti ini terjadi rupanya pada hampir sebagian besar daripada mesin-mesin pengenalan wajah ya itu mereka jauh lebih mengenali wajah orang kulit putih ketimbang wajah orang kulit hitam ya itu yang tadi kita istilahkan sebagai bias seleksi bias bias seleksi nah akhirnya ini menjadi berita yang sangat luar biasa sehingga hal seperti ini mengharuskan perusahaan-perusahaan besar ya seperti kayak Google Microsoft bahkan Amazon sendiri IBM ya itu memperbaiki kualitas data mereka ya ketika diwawancara sang wanita kulit hitam ini ditanya apa penyebab daripada seleksi bias ini ya dikatakan bahwa hal ini terjadi karena memang input gambar yang dimasukkan ke dalam mesin pengenalan wajah itu adalah umumnya wajah-wajah orang kulit putih ya sehingga mereka kurang bisa mengenali wajah orang kulit hitam nah disini pentingnya kita mengkontribusikan bergambar secara bervariasi sehingga tidak terjadi bias bias ini dalam seleksi nah kemudian juga banyak terjadi ya sekarang ini di luar negeri penggunaan machine learning ya itu sudah digunakan juga untuk pengadilan ya jadi mereka bisa misalnya mendeteksi wajah itu untuk memprediksi kemungkinan orang ini akan melakukan kejahatan setelah dihukum yang repotnya lagi di Inggris itu ada mesin ya untuk mengenali wajah yang digunakan untuk menangkap buronan ya dan repotnya banyak yang salah tangkap ya karena kemampuan pengenalan wajahnya masih belum sempurna ya inilah masalah-masalah apa nih dalam machine learning ya slide berikutnya lalu mengapa kita berkontribusi disini sebenarnya sudah banyak dijelasan tadi ya slide berikutnya jadi di dalam aplikasi ini kita bisa memberikan banyak kontribusi ya jadi mulai dari verifikasi label gambar pengenalan tulisan tangan penerjemahan validasi penerjemahan kontribusi gambar ya nah sekarang kita lihat apa nih masing-masing slide berikutnya nah ini contohnya kayak semacam apa reward reward yang diberikan ya dalam apa kalau selesai melaksanakan tugas ya slide berikutnya nah ini contoh beberapa tugas yang ada di aplikasi cross source ya ini misalnya verifikasi label gambar jadi kalau kita pilih misalnya tugas untuk mengenali peta ya map ya nah nanti kita cukup ditanya saja oleh aplikasi itu apakah gambar ini berisi peta kalau dia ada peta dalam apa dalam gambar tersebut kita tinggal jawab ya kalau tidak ada peta dalam gambar tersebut cukup jawab tidak ya juga dengan pengenalan tulisan tangan ya jadi kita diminta di apa aplikasi itu untuk mengetik apa yang kita lihat ya dengan memperhatikan huruf besar dan huruf kecilnya ya nah kemudian yang di terjemahan itu kita menerjemahkan bahasa yang kita pilih nah karena saya sedikit bisa bahasa Inggris ya jadi saya berkontribusi untuk menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya nah kontribusinya sudah baru sekitar berapa ya 6000 kalimat ya oke slide berikutnya nah ini contoh di Google Translate jadi selain dari aplikasi kita bisa juga berkontribusi melalui desktop ya jadi kalau kita nggak mau pakai HP untuk terjemahan ini bisa pakai terjemahan translate biasa ya jadi kita searching di apa di browser itu translate.google.com ya itu nanti kita akan diberikan apa bisa berkontribusi dengan melengklik coba lihat di kanan bawah itu kan ada tulisan community ya di history save dan community kalau kita klik di community slide berikutnya nah yang keluar adalah di sebelah kanan ya ini adalah tempat untuk menerjemah ya nah kalau kita klik di translate word and phrase slide berikutnya nah ini yang keluar ya kita menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia in fact something different happen ya pada ternyatanya beberapa beberapa yang terjadi memang ini ada kritikan ya untuk teman-teman yang lebih canggih bahasa Inggrisnya terjemahan saya ini masih terlalu letterlock ya kalau teman-teman lihat video tadi itu kan ada subtitle bahasa Indonesia yaitu adalah terjemahan saya yang saya masukkan ke amara.org ya sehingga saya bisa bikin subtitle-nya nah kemudian subtitle itu saya download kemudian saya upload di video editor ya untuk masukkan subtitle-nya ya makanya tadi terjemahnya agak kurang bagus ya kualitasnya slide berikutnya ini kita contohkan ini ya apa penerjemahan translate ya jadi kadang-kadang kalau kita apa menerjemahkan itu kita juga bisa melihat ininya tapi ini saya harusnya kita lihat di kanan ya contoh penerjemahan yang lain you are cooking when I call you ya oke slide berikutnya ini kalau kita sudah submit ya nah memang untuk di komunitas itu rata-rata yang di yang diminta itu adalah sekitar satu paketnya 10 terjemahan ya kalau sudah kita akan di berikan ucapan terima kasih dari Google next slide nah tugas yang lain adalah validasi terjemahan nah kalau ini adalah tugas yang awal bukan ya jadi sampai sekitar seribuan dulu rasanya kontribusi untuk validasi ini jadi kita nanti cukup di apa diberikan kalimat bahasa Inggris kemudian nanti di bawahnya ada terjemahannya kita cuma diminta apakah terjemahan ini benar atau tidak nah kalau dia benar kita tulis ini yang centang ya kemudian kalau tidak kita tanda kali ya nah kemudian sebelah kanan itu adalah kontribusi untuk tugas pengambilan gambar ya nah ini yang nanti akan kita jelaskan kampanye share your script saya terjemahkan sebagai bagi tulisan tangan anda ya nah jadi kita ada gambar kemudian kita ambil tulisan tangan itu ke PHP kemudian kita berikan label sesuai dengan bentuknya ya nah jadi kalau bentuk seperti ini kan adalah daftar 5 desa yang ada di kecamatan mantangai ya jadi mantangai hilir mantangai tengah mantangai hulu kalumpang ketimpun nah jadi nanti labelnya adalah naskah koma Indonesian koma daftar kan ini adalah daftar 5 desa ya nanti kontribusi ini pengambilan gambar sebenarnya bukan cuma tulisan tangan ya tapi ini saya khususkan tulisan tangan karena kita lagi kampanye sebenarnya pengambilan gambar ini bisa gambar apa saja contohnya kalau kita foto laptop ya kita nanti tinggal kasih keterangan ya laptop gitu ininya jadi nggak perlu banyak-banyak seperti ini ini daftar-daftar banyak itu tergantung daripada jenisnya walaupun sebenarnya kalau yang kita masukkan nanti di gambar itu tidak hanya laptop silahkan ya misalnya disitu ada gambar meja disitu ada gambar macam-macam silahkan dimasukkan semua yang ada di gambar itu ke dalam teks ya slide berikutnya nah kemudian kalau kamera smart ya jadi kamera smart itu kita arahkan kamera kita kepada satu objek nah kemudian dia akan mengenali objek tersebut nah kemudian setelah itu kita foto nah nanti dia akan ini bilang ya contohnya disini saya mengarahkan kamera itu ke kue ya kemudian setelah saya foto lalu aplikasinya bilang apakah ini kue kalau itu betul-betul kue lalu kita jawab ya kalau tidak kita jawab tidak kemudian kita koreksi apa salahnya ya kemudian yang terakhir adalah evaluasi sentimen ya nah jadi nanti kita akan diberikan berbagai macam ini komentar-komentar yang diberikan oleh pengguna aplikasi Playstore ya atau yang ada di Google Map kan kalau kita lihat di bawah-bawah dari apa lokasi yang kita kunjungi itu ada komentar-komentar nah komentar-komentar itu yang kita diminta untuk memberikan apa penilaian ya apakah ini positif netral atau negatif ya nah perlu teman-teman ketahui kalau yang dari ilmu komputer ya evaluasi sentimen ini ya sudah banyak yang digunakan oleh teman-teman di ilmu komputer untuk mengambil gelar S1 dan S2 nya ya ya jadi saya sendiri pernah dua kali menjadi anotator ya anotator itu adalah untuk memberikan evaluasi terhadap sentimen dari berbagai macam komentar yang ada di TripAdvisor dan juga yang ada di saya lupa satu lagi itu ya komentarnya di TripAdvisor sama mungkin di Google Map kali ya nah jadi kami diberikan tulisan kemudian kami harus memberikan komentar terhadap tulisan tersebut dari berbagai macam aspek ya oke slide berikutnya nah ini contoh bagaimana dampak daripada kontribusi kita kepada kualitas Google Map ya jadi dengan banyaknya orang yang berkontribusi pada Google Map ya ini bisa membuat Google Map menjangkau lebih banyak pengguna roda 2 ya jadi misalnya kalau kita di tapi saya nggak bisa kasih contoh di sampit ya misalnya kalau kita ke bandara dari Kapuas itu ke Bandara Samsu di Nur ya nah kalau kita menuju ke arah masuknya dari ke arah Banjarbaru nanti misalnya Google Map itu bisa bilang 500 meter ke depan setelah Indomaret belok ke kiri gitu itu Google Map bisa ngomong seperti itu karena memang ada orang yang berkontribusi ya terhadap lokasi daripada Indomaret nah kemudian juga lokasi-lokasi itu kita apa kontribusikan ke Google Map ya oke slide berikutnya nah ini contoh apa foto-foto yang disumbangkan oleh teman-teman kontributor ya walaupun kalau untuk gambar-gambar ini ini masih banyak gambar-gambar yang dari luar negeri karena memang cross source ini baru masuk ke Indonesia memang sudah sejak 2016 ya tapi baru aktif itu di 2019 ya oke slide berikutnya nah inilah contoh komunitas ya jadi kalau kita lihat disini gambarnya masih banyak gambar orang India ya karena memang cross source ini awalnya dari India maksudnya bukan dari India banyak orang India berkontribusi di masa awal ya dan memang kita perlu belajar dari India karena mereka memiliki sekolah untuk IT itu sangat banyak ya makanya coba lihat sekarang hampir semua apa sebagian besar mereka yang berada di Google ya termasuk puncak pimpinannya CEO itulah orang-orang India ya jadi kontribusinya sangat luar biasa slide berikutnya nah ini contoh kegiatan sosialisasi cross source jadi sosialisasi ini bukan cuma di kita saja ya tapi di berbagai macam negara slide berikutnya di Italia di Italia Laos Sierra Leone Pakistan Peru Kolombia slide berikutnya India Indonesia nah Indonesia itu biasanya teman-teman teman-teman influencer yang lain ya yang berada di Jawa itu kan umumnya di Jawa itu ada kegiatan apa Google developer festival ya pokoknya pertemuan-pertemuan untuk para Google developer nah biasanya teman-teman dari influencer dari ini dari Jawa itu mereka biasanya ini mampir ke kegiatan-giatan tersebut kemudian memberikan promosi ya ini jamannya sebelum pandemi tapi sekarang dengan jamannya pandemi kita seperti ini kalau saya sih syukur sekali ya karena saya di Kapuas bisa kasih sosialisasi ke sampit ya jadi nggak jarak tidak bermasalah ya kemudian slide berikutnya nah ini komentar-komentar para pengguna Google ya pengguna Google Doc ya cross source jadi bagaimana mereka sangat terbantu ya sebenarnya yang contoh real untuk orang-orang yang ada di saya pernah waktu itu bicara dengan orang di Kepulang Pisau ya dia mengatakan saya pernah bekerja di Hong Kong ya jadi dibilang bahwa dia sangat terbantu sekali dengan adanya Google Translate ini karena kenapa? karena dia cukup dengerin tuannya ngomong pakai bahasa Cina dia rekam kemudian dia translate ke bahasa Indonesia kemudian nanti dari bahasa Indonesia direkam di Google Translate kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Cina jadi sangat membantu komunikasi ya oke slide berikutnya ini adalah para kontributor ya jadi ini adalah top kontributor dari Indonesia jadi sudah cukup banyak ya dan ini mereka dari berbagai macam profesi dari ibu rumah tangga ya kemudian mereka ada yang apa bekerja di bekerja di freelance ada yang jadi perusahaan teknologi ada yang di kedai kopi ada yang macam-macam ada yang kerja di pabrik ya ini seperti yang kiri atas ini ibu ratri wening hapsar ini adalah kepala sekolah swasta di Jakarta ya ini luar biasa oke slide berikutnya nah kalau kita lihat ini Niela Agustin Hermawati untuk teman-teman yang paling kiri bawah ini ya untuk teman-teman yang sudah coba aplikasi ya ini kontributor top Indonesia ya dikontribusinya untuk daftar hadir dari kami nggak ada ya terserah nanti untuk dari undanya nah ini adalah kontributor untuk verifikasi label gambar ya kemudian slide berikutnya nah ini adalah yang membuat saya ingin agar krosos ini betul-betul terus sosialisasi di Indonesia bukan karena apa-apa kita perlu malu ya kemarin teman-teman di Bangladesh itu bikin lagi kegiatan ini kegiatan apa 30 hari crowdsource ya apa yang mereka lakukan mereka melakukan penerjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Bangladesh ya jadi mereka hanya dalam waktu 30 hari mereka bisa mengkontribusikan terjemahnya itu jutaan ya nah ini luar biasa ya makanya harusnya kita juga sebagai apa ini bangsa Indonesia ya itu punya semangat yang sama untuk bisa mempromosikan Indonesia ini ke ke dunia luar ya oke slide berikutnya nah ini contoh influencer ya ini kemarin waktu awal pandemi saya sosialisasi di Politeknik Muara Tew Polimat ya jadi waktu itu saya tantang mereka ini sebenarnya gambarnya adalah gambar orang-orang Malaysia ya jadi benderanya waktu itu bendera Malaysia saya bilang sama teman-teman di Polimat ada nggak yang mau jadi relawan ya mengibarkan bendera merah putih ya nanti akan saya tampilkan di slide Alhamdulillah ada mau jadi sebelum sosialisasi di sana ya mereka mengibarkan bendera merah putih di depan apa kampus mereka ya ini saya bawa kemana-mana ya inilah kontribusor daripada influencer slide berikutnya ya nah nanti untuk teman-teman yang belum download ya silahkan apa kunjungi di Playstore kemudian cari aplikasi crowdsource ya oke slide berikutnya ini adalah apa untuk yang berminat ya untuk menjadi influencer misalnya ingin membentuk komunitas di sampit kalau ingin jadi influencer itu kirim email ke sana crowdsource strip community at google.com itu nanti akan dijawab oleh apa koordinator komunitas ya cuman emang teman-teman mesti bisa bahasa Inggris ya karena nanti mereka komunikasinya pakai bahasa Inggris tapi saya bilang sih nggak perlu ya karena kenapa karena kalau dia tulis surat pakai bahasa Inggris kita masukin ke Google Translate ya nanti kita jawab suratnya kita tulis dulu di Google Translate pakai bahasa Indonesia kita terjemahan ke bahasa Inggris selesai nggak perlu repot nah kemudian kalau mau lihat di Facebook juga bisa ya kita punya halaman crowdsource by Google official ya nah kemudian kalau suka pakai media sosial silahkan gunakan tagar crowdsource Google crowdsource slide berikutnya nah ini sedikit sejarahnya di Indonesia slide berikutnya nah silahkan diputar ini sudah singkat ya ini adalah orang-orang awal yang yang dari Google yang berkunjung ke Indonesia jadi sebenarnya Google ini cross-translate sudah masuk ke Indonesia ini sejak tahun 2016 tapi karena waktu itu belum ada komunitasnya sehingga setelah mereka bikin acara ya hilang ya nah akhirnya mereka datang lagi ke Indonesia ya ini ini yang menemani mereka ini adalah orang-orang dari local guide ya pemandu lokal local guide Google ya jadi mereka apa meminta untuk mengumpulkan teman-teman ya sekitar empat puluhan orang itu di Indonesia kemudian mereka datang kemudian mereka ngobrol dengan teman-teman di Jakarta slide berikutnya nah ini rasu sana mereka ngumpul ini adalah orang-orang awal ya kalau pakai bahasa rapin sebut sebagai Asia slide berikutnya nah ini adalah jadi yang dilibatkan di masa-masa awal ya perkembangan dari orang di Google local guide ya jadi mereka adalah orang-orang yang umumnya nanti menjadi printis di cross-source by Google oke slide berikutnya next mat jadi umumnya ini adalah para guru ya oke kita masuk ke campaign share your script nah oke jadi saya mohon maaf ya ini belum di edit ya apa nih slide-nya ini sebenarnya ini waktu kampanye pertama ya jadi di kampanye pertama ini share your script ini dimulai 19 November sampai 19 Januari ya oke slide berikutnya oke slide berikutnya nah ini agendanya ya apa itu OCR kemudian perluman partisi nah jadi OCR ini ya ini adalah mengubah pengubahan mekanik atau elektronik gambar ketikan tulisan tangan atau cetak menjadi teks yang diubah oleh mesin ya ini nah ini saya intik manual ya jadi ketikan itu dulu sampai sekitar 500 halaman waktu itu saya berpikir bagaimana nih caranya saya mengedit apa nih tulisan tangan tersebut ya sehingga bisa dibikin buku nah akhirnya saya masukkan ke apa ini saya beli program OCR ya itu menjadi Word nah akhirnya saya bisa mengedit apa ini surat tersebut ya ini kemampuan pengubahan dari teks ke image kepada teks ya ini sekarang sudah bisa dilakukan oleh Google Lens ya slide berikutnya masa-masa awal ya jadi gambar yang di sebelah kiri itu adalah bagaimana dulu orang membaca buku ya jadi tulisan itu dulu ini kan digunakan untuk orang-orang buta ya yang nggak bisa membaca jadi mesin itu disuruh untuk membaca buku ya ditaruh di mesin nanti mesinnya menerjemahkan apa yang tertulis kalau sekarang nggak perlu lagi ya kalau kita lihat di sebelah kanan ini bagaimana dengan adanya Google Lens ya kita cukup kita highlight apa yang kita mau apa kita mau baca ya jadi sekarang jauh lebih praktis ya saya lihat berikutnya nah jadi OCR ini adalah pengenalan daripada gambar menjadi tulisan jadi langkah-langkahnya itu oleh mesin kemudian mesin akan memahami strukturnya kemudian dia akan melakukan penerjemahan sesuai dengan konteksnya ya kemudian kita bisa memerintahkan kepada Google Lens ini untuk membacakan ya membacakan apa yang dia dengar itulah sebabnya sekarang ini teknologi seperti ini ini sudah digunakan oleh Skype ya jadi Skype itu kalau orang di luar negeri itu anak-anak SD di luar negeri itu itu bisa berbicara antara bahasa Inggris dengan bahasa Spanyol bahasa Inggris dengan bahasa Perancis tuh jadi misalnya di Inggris ya mau bicara dengan orang-orang yang ada di Amerika Latin bahasa Spanyol itu anak-anak yang di Inggris itu cukup ngomong pakai bahasa Inggris nanti orang-orang di Spanyol itu menerima apa nih yang berbahasa Spanyol itu menerima video yang berbahasa Spanyol nah itu kecanggihan teknologi slide berikutnya nah ini adalah manfaatnya ya jadi kita bisa apa kalau pergi ke satu tempat ya bisa menerjemahkan menu-menu restoran petak jadi saya punya buku ini ya apa midbud kunstetoskop ya itu bahasa Jerman itu cukup saya pakai Google Lens ya nah kemudian itu langsung diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini mudah sekali nah ini katanya bisa membantu pengguna buta aksara atau sulit ini coba yang berikutnya ini video rasanya coba nyalakan videonya ini cerita ibu Mila yang tidak bisa membaca tapi dengan Google Lens dia bisa melakukan berbagai macam hal dua ya 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 terus ya kamu ya se Terima kasih telah menonton 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 Saya membukakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Anda bisa mengajak 20 teman Contribusi Jadi Jadi Untuk mengajak 20 orang menginstal Aplikasi crowdsource Kemudian meminta mereka untuk Mendaftarkan diri di alamat ini Kemudian Meminta mereka untuk memasukkan Jadi Dibesarkan diri Dibesarkan diri di alamat ini Dibesarkan Jadi Bagaimana Anda Bagaimana Anda mendapatkan Promulir ini Nah nanti Mereka harus pilih Yang lain Atau others Ya Kemudian menuliskan Nama Anda di situ Nah sebenarnya Kalau teman-teman sekarang ini mau Ya Pilih aja misalnya kita taruh Nama Budeni Ya Nanti kemudian kita apa nih Kontribusi Nah nanti Budeni dikirimin hadiah Nanti Dikirimin apa nih Binkisan Jadi kalau sudah sampai 20 orang Memberikan kontribusi Satu orang lima apa Lima gambar ya Nah untuk lima gambarnya Coba buka Mat Yang di file Kampanye tadi Mat Yang Yang PDF Yang di share di WA tadi Yang file judulnya Kampanye Bagikan tulisan tangan Anda 2.0 Nah ini Tolong dibesarkan Bisa di fullscreen gak Ininya Dibesarkan juga Tampilannya Nah jadi kalau di kampanye ini Jadi sebenarnya tujuannya adalah Mengajarkan mesin ya Mengenali jutaan gambar tulisan tangan Apa nama empatnya Ini karena saya kerja di rumah sakit ya Jadi Kita ini kan Kalau berobat ke dokter Itu kan dokternya Nulis tangan Ya Nah sebenarnya mimpinya saya Kalau kita bisa pakai OCR ya Jadi nanti OCR itu bisa dimanfaatkan Untuk mengubah Status kita Atau rekam medis Pasien itu Dalam bentuk Ketikan Ya Tapi menariknya Waktu Orang dari Google itu Cerita sama saya Ya Cerita sama kami ya Waktu saya tanyakan Butuh berapa banyak Tulisan tangan Ya Agar Google ini Bisa mengenali tulisan tangan Dibilang jutaan Cuma dia menambahkan kalimat Seperti ini Kalau orang saja Enggak bisa baca Apalagi mesin Katanya Jadi emang Mau gak mau Emang kualitas tulisan tangan Dokter ini memang harus Diperbaiki ya Agar dikenali oleh Apa Mesin ya Nah apa tugas-tugasnya Ini saya contohkan Disini ada lima Ya Nah misalnya tugas pertama Ini saya bikin sendiri ya Ini tulisan tangan saya Tulis di kertas kosong Lima Nama desa yang anda ketahui Ya Nah saya contohkan disini misalnya Kena saya apa Tugas di Mentangai dulu Saya tulis Danau rawa Ketunjung Sungai Ahas Kalumpang dan Manusub Kemudian saya foto Ya Saya buka aplikasi Apa ini Cross source Pilih tugas pengambilan gambar Kemudian dipilih kamera Lalu kita Ambil tulisan tangan itu Setelah itu kasih Kasih label Ya naskah Indonesian Daftar lalu klik kirim Ya Kemudian tulis lagi Sebenarnya Tentang masalah tugas-tugas itu terserah Intinya adalah Lima Apa ini Jenis tulisan tangan Ya yang memiliki kualitas yang bagus Contohnya seperti ini Ya Jadi apapun bentuknya Enggak jadi masalah Ya Nah kalau mau variasi Slide terus kebawah Kita bisa bikin semacam tulisan apa Kebawah lagi Mat Nah ini Ya Jadi kita bisa Bikin Cerita Paling tidak itu Tiga kalimat Ya Nah setelah itu Tiga kalimat itu Difoto Lalu diunggah Dipakai secara tadi ya Kemudian kita beri labelnya Kalau yang Daftar tadi Labelnya adalah naskah Indonesian Kemudian daftar Kalau yang seperti ini Kita berikan Labelnya Naskah Indonesian Penggal Ya Atau misalnya Coba turun lagi Nah ini contoh misalnya Bagaimana Anda memasak nasi Urut-urutannya Ya Nah ini Contoh-contohnya Setelah bercerita seperti ini Sama juga ininya Apa Nah kalau ini Kita berikan nama Naskah Indonesian Catatan Ya Nah kalau nggak mau repot-repot sebenarnya Kalau kita punya buku catatan Ya dalam bahasa Indonesia Tinggal dipoto aja 5 buah foto gitu Dari buku tersebut Lalu di Apa nih Dibikin naman Labelnya Naskah Indonesian Catatan Selesai Nah jadi penting adalah Apa Nah kalau yang saya bilang disini ya Bila tidak bisa berkontribusi 5 foto tulisan tangan Cukup satu saja ini Untuk yang Apa Yang biasa-biasa aja Artinya tidak mau ikut di kampanye Untuk dapat Apa Hanya segedar kontributor biasa Ya tapi sebenarnya kalau kita mau ngajak teman-teman Mau berkontribusi untuk kampanye yang bisa dapat bingkisan Nah itu syaratnya seperti itu Ya Ada teman-teman yang sudah nyoba Oke mungkin itu dulu Bu Denny Untuk Apa nih Karena ini sekarang sudah Setengah sebelas ya Kita gunakan setengah jam lagi untuk diskusi Kita kembalikan ke Bu Denny Baik Pak Terima kasih Materinya Setidaknya memberikan pemahaman kepada kita semua Halo 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 Hai Halo Materi yang dibawakan oleh Matil Fajar tadi Memberikan gambaran kepada kita semua Apa yang dimaksud dengan crowdsource by Google Aplikasi apa sebenarnya itu Nah teman-teman serta webinar Sebelumnya ada link di share di kolom chat Ada presensi Link presensi Silahkan teman-teman isi Untuk presensinya Ada link yang di share oleh Ibu Hila Silahkan di Isi ya jangan lupa Sama ada tadi link di share oleh Dari co-host kita Itu terkait dengan Campaign untuk share script tadi Yang dijelaskan oleh Bapak Jumatil Fajar Nah dari materi Atau misalnya dari bahan Yang di share oleh Bapak Jumatil Fajar tadi Ada nggak yang mau mengajukan pertanyaan Atau misalnya ada yang penasaran Bagaimana cara join untuk jadi kontributor Atau bagaimana cara join untuk masuk komunitas crowdsource by Google Mungkin ada yang ingin ditanyakan Kita open diskusi Kita masih ada waktu kurang lebih 45 menit lagi Silahkan Jika ada pertanyaan Bisa melalui kolom chat Atau bisa pakai fitur raise hand Kita Jika ingin bertanya secara langsung Kepada darah sumber Halo Tolong dibantu untuk Onkan kameranya ya Anak-anaknya pendiem Bu ya Mungkin masih bingung Pak Apa itu crowdsource Jadi sedikit yang saya catat Jadi intinya materi yang disampaikan oleh Bapak Jumatil Fajar tadi crowdsource itu suatu aplikasi yang dikembangkan oleh Google Di mana terkait dengan machine learning Jadi nanti teman-teman Diadakannya webinar pada pagi hari ini adalah Untuk satu kampanye Atau misalnya Memberikan pemahaman kepada teman-teman Bahwa crowdsource ini berupa machine learning yang dikembangkan oleh Buka Yang tujuannya semakin banyak yang menggunakan Semakin memperbaiki machine learning dari aplikasi tersebut Baik itu Terkait penerjemahan Atau translate Tadi ada sedikit gambar Tulisan tangan Dan sebagainya Jadi apa-apa saja yang kalian lakukan di crowdsource Itu akan memberikan impact terhadap aplikasi yang dikembangkan oleh Google tersebut Nah mungkin Ada pertanyaan Gak ada yang penasaran nih Gimana cara join jadi anggota komunitas Gimana Apa sih yang benefit yang kita dapat sebagai influencer Ada yang ingin bertanya Oke kalau gak ada saya dulu ya Pak ya Tadi saya sempat ada beberapa catatan Kira-kira kalau misalnya Misalnya saya dan perkan-rekan mahasiswa ini join sebagai influencer untuk daerah sampit Apa sih benefit yang saya peroleh Pak? Maksudnya manfaat apa yang saya peroleh Dan bagaimana cara untuk join sebagai anggota komunitasnya Selain tadi Tadi kan sudah dijelaskan cara joinnya melalui email yang tadi kita kirim ke community Tapi kira-kira ada gak jangka berkala Maksudnya jangka panjangnya kegiatan atau misalnya Webinar Bukan webinar sih Kayak aktivitas komunitas yang berkala sehingga kita tetap solid ceritanya sebagai anggota komunitas Oke Jadi Ibu sebenarnya kalau untuk bergabung di komunitas di Google Crossroads Indonesia itu gampang aja sebenarnya Untuk mereka yang sudah menginstall aplikasinya Kalau dia mencapai level 5 Itu sudah bisa bergabung dengan komunitas Nah kemudian nanti kalau mau jadi influencer itu tidak tergantung level Jadi yang jelas itu kalau dia mau jadi influencer Dia sampaikan peminatannya Nah nanti dia akan langsung Bu dijawab oleh namanya Iswarya Balakrisnan Sebenarnya beliau itu janji mau ikut acara kita ini cuma karena beliau sakit ya Jadi beliau gak bisa hadir Karena sebenarnya kan harusnya diisi sama Bu Ratna Jadi Bu Ratna itu adalah kontributor yang mau menjadi influencer Jadi influencer itu Bu bisa jadi influencer itu kalau sudah ngisi acara begini-begini Kalau saya sudah berkali-kali jadi saya maunya teman-teman yang lain yang jadi influencer gitu ya Jadi Iswarya itu berjanji untuk setiap kontributor yang ingin menjadi influencer Ya maka dia akan dampingi Nah jadi emang rata-rata teman-teman itu ditentir dulu Bu sama beliau Sebelum dia jadi influencer itu diajari Apa yang harus disampaikan Bagaimana cara ngomongnya dan sebagainya Cuma memang yang sering menjadi kendala bagi teman-teman kita itu Iswarya ini kan orang India Ya yang ngomongnya kan pakai bahasa Inggris Bu Mungkin kendala bahasa ya Pak Jadi yang sering jadi masalah itu adalah kendala bahasa Jadi memang Iswarya sendiri ini sekarang Bu lagi mau belajar bahasa Indonesia Biar orang nggak pada takut jadi influencer Jadi gini Bu kalau kita sudah level 10 ya Level 10 itu sudah langsung diundang hangout Ngobrol langsung sama beliau Jadi nanti waktu kita hangout itu Beliau nanyakan sama kita Pak Jumatil Kenapa dulu Bapak ingin bergabung dengan Google crowdsource Jadi tanya motivasinya Nah itu jadi semua peserta itu nanti share Kenapa mereka mau gabung sama Google crowdsource Nah gitu Nah kemudian nanti diajari disitu Benefit-benefit kalau kita bergabung sama Google crowdsource Kalau saya sendiri Bu sebenarnya dulu bergabung itu bukan diajak orang ya Saya dapat email dulu dari Google itu Dia bilang begini Selamat Anda bergabung dengan komunitas crowdsource by Google Karena Anda sudah berkontribusi Waktu itu rasanya sudah seribuan ini saya Validasi terjemahan saya Jadi langsung saya dimasukkan di level 5 atau 8 waktu itu ya Karena kalau salah 5 itu cuma 300 saja kontribusinya Jadi saya sudah Nah waktu itu saya kan nggak tahu Bu Karena saya langsung dihubungi oleh Google Saya tanya di email yang saya sebutkan tadi itu Ada nggak di Indonesia ini komunitasnya gitu Saya apa nih tanya mereka Nah kemudian mereka bilang Oh ada Pak di Jakarta Nah nanti saya akan minta kepada adminnya Untuk masukkan Bapak ke dalam komunitas Nah akhirnya di Agustus 2019 itu saya dimasukkan di komunitas Nah jadi memang waktu itu memang bukan apa ya Karena memang saya sudah berkontribusi sebelum bergabung dengan komunitas gitu Saya memang sudah jadi kontributor untuk translate dari Inggris ke Indonesia waktu itu Nah kemudian benefitnya Ini benefitnya Yang saya rasakan ini Bu ya Karena saya juga dari dulu suka translate ya Saya sih bukan lihat di komunitasnya ya Manfaat saya sendiri dari Google Translate itu Bayangkan Bu ya Saya itu mendaftar apa nih Yang kalau saya lihat di bawah CV saya itu kan ada training ya Leading with AI Nah itu Tau nggak Ibu saya itu daftarnya Saya ketik pakai bahasa Indonesia CV saya itu Atau proposal saya itu Kemudian saya pakai Google Translate Saya kirim keterima Bu Jadi kalau bisa dibilang sekarang itu apa Sangat membantu sekali Nah kemudian juga kalau yang saya rasakan sih kan Kalau jadi influencer ya itu ada pertemuan bulanan sama Google Jadi yang ngomong langsung itu adalah orang-orang dari Google di California Jadi memang Berarti menambah komunitas ini ya Pak Networking jatuhnya ya Pak ya Nah kemudian Kita dimasukkan juga di komunitas Crowdsource Asia Jadi kenal orang dari Malaysia, Singapur, India, Pakistan, Tamil Nadu Ya bahkan dari Amerika Jadi memang Dan ini Bu sekarang ini luar biasa ya Teman-teman di Indonesia ini yang pintar bahasa Inggris itu sudah jadi narasumber di Filipina Sudah jadi narasumber di Singapur Itu luar biasa Indonesia ini Karena kita yang paling maju Peluang untuk mengembangkan diri itu sebenarnya ada gitu ya Pak ya Dengan bergabung menjadi anggota komunitas Menjadi anggota komunitas dulu nanti bertahap akan menjadi influencer itu peluang untuk mengembangkan diri itu sangat besar Seperti itu ya Pak ya Ya luar biasa Bu Karena contoh sederhana misalnya kayak Saya ini kan kalau ngomong bahasa Inggris itu bukan ini Apa nih Bisa dibilang itu nggak bisa ya Karena saya kan hanya pakai Google Translate Jadi sampai Bu Google itu untuk kami-kami pro-influencer ini Itu didatangkan narasumber itu langsung dari Amerika untuk ngajarin kepada kami itu bagaimana cara ngomong Oh oke Artinya kalau ngomong itu harusnya Cuma sayangnya waktu itu saya lagi ada acara lain Jadi saya cuma datang di terakhirnya Dia bilang Apa istilahnya The magic tree Apa istilahnya Istilahnya Jadi kalau ngomong itu Pakai poin itu tiga-tiga-tiga gitu Modelnya Jadi sampai diajarin Bu Bagaimana cara berbicara di depan umum Sampai seperti itu Public speaking Benar ya Pak ya Banyak banget Apalagi buat teman-teman mahasiswa ini kan semuanya mahasiswa ini Dan statusnya sekarang masih aktif Berarti benefitnya banyak Jika teman-teman sekarang ini join di komunitasnya Seperti itu ya Pak ya Ya Selain networking ada pelatihan public speaking Gimana cara ngomong di depan Di depan umum Setidaknya bisa di implementasikan di dalam kelas seperti itu Jadi banyak sekali benefitnya Jadi untuk mungkin teman-teman mahasiswa Tadi sudah di share cara untuk join ke anggota komunitas Ini adalah peluang buat teman-teman semua Jadi silahkan daftar Dan ikuti Tadi ada campaign-nya Pak ya Ada apa namanya Kampanye untuk Serior script Bagikan tulisan tangan Anda Mendeteksi mungkin karakter Atau misalnya mendeteksi tulisan tangan Mendeteksi Apa namanya Dari tulisan tangan Mendeteksi gambar mengalir tulisan tangan Seperti itu Nah ada pertanyaan dari teman mahasiswa Apa kira-kira yang belum jelas dari materi yang di share oleh Pak Jumatil tadi Atau mungkin karena bahasa Inggris gitu kali ya Pak ya Jadi mikirnya agak minder duluan Seperti itu kali ya Pak ya Tadi sudah dijelaskan Di infokan sama Pak Jumatil Kurnya adalah Tinggal kalian menggunakan atau memanfaatkan Google Translate Kalau misalnya kalian Kesulitan misalnya berkomunikasi Kesulitan untuk menjawab email Atau misalnya kesulitan untuk mentranslatkan email Tinggal menggunakan aplikasi Google Translate Dan itu akan memudahkan kita Mungkin ada pertanyaan Ada yang mau bertanya langsung Silahkan mikrofonnya diaktifkan Halo Pastikan semuanya masih mendengarkan ya Iya Bu Iya Bu Ada pertanyaan nggak? Iya Bu Maksudnya gini ya Apa yang kalian kurang pahami Ini dari yang tadi dijelaskan oleh Pak Jumatil Tadi sudah dijelaskan apa itu crowdsource Apa itu bagaimana pengimplementasiannya Sampai sudah diajak untuk ikut Kampanye series script Atau kampanye untuk Share tulisan tangan kalian Nah apa sih yang kira-kira yang kalian pengen ketahui? Ada nggak? Ada nggak yang tadi sama sekali belum mengetahui apa itu crowdsource Dengan materi yang di-share oleh Pak Jumatil? Jadi sedikit lebih paham Ada nggak yang merasa oh ternyata ini loh gitu? Ada nggak yang seperti itu? Halo? Halo? Iya Bu Gimana? Tadi ada yang sudah download ke aplikasinya? Yang sudah download kalian pakai fitur raise hand Saya mau lihat ada berapa orang yang sudah download aplikasinya? Oke baru ada satu Baru satu orang yang download? Nah silahkan kalau misalnya ada yang tertarik Silahkan download aplikasinya ikut kampanye series script ya Yang tadi dijelaskan oleh Pak Jumatil Pak ini ada pertanyaan dari Sandi Irawan Assalamualaikum isin bertanya Untuk waktu kegiatan pada saat kita sudah masuk komunitas Maksudnya apa ini? Sandi Irawan mungkin Waktunya Bu Waktunya kapan gitu Bu? Apa seminggu sekali atau ada pertemuannya gitu Bu? Oke Ini terkait waktunya Pak? Apa continue? Maksudnya Ada waktu-waktu tertentu misalnya dalam sebulan Di tanggal sekian Atau di minggu sekian Maksudnya mungkin seperti itu Apakah akan bentrok dengan kegiatan mereka sebagai mahasiswa mungkin? Jadi kalau untuk di komunitas itu Bu Itu kan kegiatannya Maksudnya Untuk yang 2020 ini Untuk kegiatan kita yang sifatnya apa Ya rutin itu hampir bulanan sudah selesai semua ya Karena dulu kita bikin namanya virtual tool nusantara Jadi itu kita mulai dari Aceh sampai ke Ke Bali Itu ada ini Ada Men-share Budaya Masakan Tempat-tempat wisata yang menarik Nah itu untuk ini Untuk masyarakat kita Nah untuk yang sekarang ini sudah selesai Nanti untuk tahun 2021 Masih dicari lagi bentuk Jadi memang sebenarnya belum ada kegiatan rutin Untuk komunitas Memang rata-rata umumnya kita Itu ini membantu teman-teman lain Untuk membentuk komunitas di kota-kota masing-masing gitu Bu Jadi ikut meramaikan misalnya Mereka lagi bikin Kan macam-macam ini Yang online ini misalnya Apa tuh yang Lari virtual segala macam gitu Nah kita meramaikan kegiatan mereka selenggarakan Kemudian mereka memperkenalkan apa Crossroads itu di komunitas mereka yang lain Sejauh ini masih seperti itu kegiatannya Emangnya rutin itu kegiatan adalah untuk para influencer Nah influencer itu rutin setiap Apa nih bulan Itu ada kegiatan selama satu jam Ini satu setengah jam ya Itu dengan Orang asli Google-nya sendiri Kita diberikan berbagai macam materi Nah kalau untuk kontributor memang masih belum ada kegiatan rutin Sejauh ini untuk komunitas itu hanya Kegiatan-giatan yang diselenggarakan oleh teman-teman lain yang kita berpartisipasi Tapi kalau untuk sudah jadi influencer Itu banyak nanti acaranya Seperti kemarin ini terakhir Kita wrap up kampanye Kemudian ada presentasi Dengar presentasi tentang masalah Google Translate Sebelumnya kita belajar tentang machine learning Jadi banyak sekali acaranya rutin bulanan Jadi cukup sekali sebulan aja Kegiatannya Kalau sudah jadi influencer Oke Jadi kalau misalnya sudah jadi influencer Ada kegiatan rutin setiap bulan Kegiatan rutin Kalau kontributor saja masih belum Kontributor atau anggota komunitas biasa Mungkin yang ini adalah Ini apa ya Berkontribusi saja Di aplikasinya Apa level 2 dan seterusnya di aplikasinya Nanti kalau dia Misalnya kan sudah level 10 itu nanti ada hangout Nanti sudah level 13 jadi top kontributor nanti ditampilkan di Facebook Nanti kalau sudah level 15 ini nanti dapat sertifikat dari Google asli Ini sertifikat dari Google Nanti kalau sudah level 18 Itu saya belum tahu tuping kisahnya apa Ini dapat merchandise jadi setiap level itu ada Rewardnya Rewardnya masing-masing Sebenarnya ini kalau saya pribadi sih bagus ya Pak untuk mahasiswa ya Apalagi maksudnya mereka ini mahasiswa aktif Di Ampik juga belum ada komunitas untuk crowdsource by Google Jadi sebenarnya bagus nih untuk apalagi mahasiswa unda Menjadi pelopor untuk komunitas crowdsource Jadi buat teman-teman sebenarnya ini bagus kesempatan buat kalian Jadi apa ya Mungkin saya contohkan ini Bu ya di Tamil Nadu itu Jadi ada teman di Tamil Nadu itu kan di daerah Tamil Nadu itu sebelah mana ya Daerah India di sana mungkin ya Atau daerah Himalaya Jadi teman di Tamil Nadu itu Bu Dia karena saking terbatasnya Koneksi dan sebagainya Itu dia kumpulin teman-teman Ya Dia pinjam koneksi dari temannya Kemudian mereka berkontribusi di Di crowdsource ini Jadi dikatakan mereka agar Tulisan tangan kami Karena kan bahasa Tamil Nadu itu sama kayak India gitu Bu Yang ada wall-wall gitu ininya apa nih Hurufnya Dia bilang kami ingin mengenalkan tulisan kami ini kepada dunia Wah Seperti ada motivasi gitu ya Mbak ya Sebenarnya sebuah teman-teman yang di Kalimantan ini saya bilang harusnya Kita ini kan orang Dayak saya bilang gitu Harusnya kita kalau banyak menggunakan bahasa Dayak gitu ya Harusnya ada terjemahan dari bahasa Indonesia ke Bahasa Dayak Nah tapi sayangnya Jarang orang makai sekarang Bahasa pengantarnya merasa bahasa banjar Jadi kalau misal tertaring nih teman-teman peserta webinar Kalian bisa berkontribusi untuk itu tuh Misalnya bahasa Dayak biar bisa dikenal secara global Jadi nanti mungkin kontributor kalian Maksudnya bentuk kontribusi kalian adalah Kalian mentranslate atau meng input bahasa Dayak Sehingga bahasa Dayak itu dapat ditranslate Baik ke versi bahasa Inggris Mungkin seperti itu ya Pak ya Ya itu sebenarnya kedepannya Bu Cuma memang Google bilang Kami hanya akan membuka terjemahan untuk satu bahasa itu Kalau memang penggunanya cukup banyak Sayangnya di kita kan sebenarnya kapos ini cukup banyak Eh kalatang ini cukup banyak Cuma sayangnya Ketika ini hanya diajarkan di sekolah Bu Tapi dalam pergaulan sehari-hari itu Hanya di pedalaman aja yang pakai di kota Rata-rata kan agak kurang Itu masalahnya Baik, ada gimana tadi Sandi sudah terjawabkah pertanyaannya? Iya Bu, terima kasih Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana yang lain? Boleh, silahkan Halo Mungkin ini apa ya? Ada yang ingin bertanya? Mungkin masih agak minder Pak ya Karena mikirnya Google gitu Levelnya sudah mendunia Sisi kita terkendala versi dengan bahasa Tapi sebenarnya mungkin Teman-teman ini penasaran Gimana cara join Gimana cara bergabung dengan komunitas Langkah awalnya adalah Mungkin kalian download dulu aplikasi crowdsource Di perangkat kalian masing-masing Nanti ikuti petunjuknya Mungkin untuk sekarang Yang kalian lakukan adalah Bergabung sebagai kontributor Atau menjadi anggota komunitas Kalau misalnya sudah Melewati beberapa tahap atau level Kalian bisa menjadi influencer Mungkin bisa mengajak orang-orang Untuk berkontribusi secara lebih Pada aplikasi crowdsource ini Seperti itu kali ya Pak ya? Jadi memang Bu Kalau untuk yang masa-masa awal ini Silahkan saja Dicoba dulu aplikasinya Kalau tertarik Nah bisa berkontribusi Nanti kalau levelnya sudah level 5 Tolong saya di Di Japri ya Pakai screenshot Screenshot dari levelnya Dan nanti akan kita masukkan Ke komunitas crowdsource Indonesia Jadi sederhana saja Ada nomor Bapaknya kan? Ada bukan Mereka sudah saya bikinin Grup WhatsAppnya Jadi bisa di Hubungi saya Jadi nanti Kalau misalnya sudah ada Di level kelima Nanti hubungi Bapaknya secara personal ya Ya Digabungkan menjadi Baik Bu Jadi untuk sekarang Silahkan download dulu aplikasinya Silahkan berkontribusi sebanyak mungkin Ada pertanyaan lagi kah? Halo? Ini semuanya masih mendengarkan kan? Iya Bu, hadir Bu masih Oke Ada pertanyaan nggak? Sebelum kita closing statement nih Di acara webinarnya Ada yang masih kurang jelas nggak? Dari yang dijelaskan tadi oleh Narasumber kita Sudah Bu Sepertinya cukup jelas ya Pak ya Mungkin closing statement dari Bapak Apa yang ingin disampaikan Pak? Sebelum webinar kita Sela ini Kita tutup Ya saya sebagai apa Perwakilan dari Influencer Crosshouse by Google Mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Darwan Ali Yang telah memberikan kesempatan kepada kami Untuk mensosialisasikan Crosshouse by Google ini Jadi memang pada prinsipnya kita Ingin mengajak ya Komunis Terus karena memang Dengan makin banyaknya kita mengkontribusikan gambar ya Kemudian apa Tempat-tempat wisata yang kita miliki Maka itu nanti akan mempermudah bagi orang di luar Kalimantan itu Untuk mengenali kita di Kalimantan Nah syukurnya nak saya lihat memang Saya nggak tahu disini ada yang jadi local guide nggak ini? Ada yang local guide nggak di? Ada yang jadi local guide nggak? Disini Nggak tahu juga Jadi kalau kita Kayaknya sudah ada beberapa ya Nah kalau kita jadi local guide itu kan sudah kontribusi untuk Apa nih? Tempat-tempat yang kita kunjungi Nah ini kan sangat membantu Gambar-gambarnya Nah ini juga Nah cuma memang kan kalau bedanya Di local guide itu dengan Crosshouse itu Kalau di local guide itu Kita memang menyebutkan ini makanan apa ya Tapi nanti kalau di Cuma memang itu kalau Sifatnya pilihan ya Kalau di Google local guide itu Artinya penamaan Labelan daripada apa Daripada gambar itu sifatnya sukarela Nah kalau yang di ini kan kita memang menyengaja Untuk mengajari mesin Untuk mengenali Ini adalah ini Jadi memang ini lebih Membantu mesin untuk Lebih mengenali wilayah kita Mengenali budaya kita Mengenali tempat-tempat yang terkenal di wilayah kita Yang perkenalkan mesin dengan apa Objek-objek wisata yang ada di daerah kita Nah mudah-mudahan nanti kontribusi itu tentu lebih Mengenalkan Kalimantan Tengah ini kepada dunia Dunia Jadi Bu dulu kalau saya tuh sering bilang sama teman-temannya itu Ayo kita kenalkan Kapuas ini kepada dunia Walaupun kita dulu disebut sebagai Orang yang berada di remote area ya Orang yang berada di pedalaman Tapi kita bisa mendunia Wah Ya Jadi jangan merasa apa nih Merasa minder Ya Meskipun kita di tempat yang jauh Ya tapi kita bisa dikenal oleh dunia Oke itu aja dulu Bu Terima kasih atas bantuannya Baik sebelum kita akhiri webinar pada pagi hari ini Saya ingatkan kembali untuk rekan-rekan peserta webinar Ada di kolom chat Itu ada link untuk absensi silahkan diisi Dan ada link yang di-share oleh kohos kita Itu untuk kalian berkontribusi terhadap Apa namanya Serious script Jadi tadi ada mendeteksi atau mendefinisikan tulisan tangan Kalian bisa join melalui link yang di-share oleh kohos kita Sekali lagi absensi jangan lupa untuk diisi ya Ya Bu bisa minta ini nggak Bu foto dulu Oh iya baik Pak Mungkin sebelum kita closing Buka video dulu sebentar Video conference-nya diaktifkan teman-teman semua Kita adakan sesi foto bersama Ini buat laporan sama Google-nya Nanti muka kalian akan tampil di Kegiatan Google selanjutnya Silahkan dibuka Di open untuk video conference-nya Maskernya juga dibuka Yang pakai masker mungkin ya Mahasiswa biar kelihatan nih mukanya nih Mahasiswa Universitas Darwan Ali gitu Kalau saya ini nggak bisa buka nih Karena lagi di ruangan Oh iya benar Pak Boleh yang lain silahkan Ini ada dua Apa namanya Ada dua slide Mungkin di slide pertama Mungkin dari Kohos kita ya Pak ya Ya Pak Ahmad nanti yang ngambil Coba Pak Ahmad dikasih ke mando coba Ini berikan nababah ya Pak ya Mungkin teman-teman yang lain bisa di open untuk Sebelumnya Kapan lagi kita wajah kalian muncul di Google gitu ya Ya kita foto untuk slide pertama dulu Ya Satu Dua Tiga Sekali lagi ya Untuk masih slide pertama Ya Satu Dua Tiga Ya Sekarang yang slide kedua Yang slide kedua Mesti sedikit yang buka kamera Silahkan dibantu untuk Membuka video conference-nya Gak apa-apa Gak apa-apa seadanya aja Ya Untuk slide kedua Kita mulai Satu Dua Tiga Ya sekali lagi untuk slide kedua Satu Dua Tiga Terima kasih Terima kasih Bu Dini Ya Mungkin saya close dulu ya Pak ya Sudah Oke Baik Kita sampai ke Kita sampai ke Sesi akhir Dari webinar pagi-pagi hari ini Saya Dini Sundari Mewakili Universitas Darwanabi Mengucapkan banyak terima kasih Kepada Bapak Jumatil Fajar Selaku Kontributor dari Crowdsource by Google Atau selaku Influencer dari Google Karena telah memberikan Kesempatan kepada Universitas kami Untuk Berkontribusi Untuk memahami Mengetahui Apa itu Crowdsource by Google Atau aplikasi yang dikembangkan oleh Google Saya juga mengucapkan terima kasih Kepada rekan-rekan mahasiswa Atas partisipasinya Pada webinar pada pagi hari ini Sekiranya kalian yang tertarik Untuk ingin join sebagai Kontributor Atau ingin menjadi Influencer Di Crowdsource by Google Kalian bisa Apa namanya Kalian bisa Menanyakan Mungkin ada Jika ada yang kurang jelas kan Ada grupnya Kalian bisa Diskusi melalui grup Bertanya ke bapaknya Apa-apa saja Yang ingin Kalian harus persiapkan Untuk menjadi seorang Kontributor Atau Untuk menjadi seorang Influencer Akhir kata Saya mengucapkan banyak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Terima kasih ibu Assalamualaikum Assalamualaikum Pagi ibu Terima kasih 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 ibu